Halo, Sobat Youtube semuanya. Mitsubishi ASX merupakan salah satu crossover yang sudah ada di pasaran sejak 2010, dan dikabarkan akan mendapatkan model pengganti nantinya sebagai model generasi baru. Berkat mitra aliansi Renault-Nissan Mitsubishi, crossover ASX sekarang menggunakan platform yang ada yang digunakan pada model kaptur generasi kedua, diikuti oleh penawaran mesin yang hampir identik. Versi dasar ASX akan hadir dengan mesin 3 silinder segaris 1.0 liter turbo caci yang mampu menghasilkan 91 tenaga kuda dengan transmisi manual yang serasi, diikuti oleh mesin 1.3 liter bertenaga 140 tenaga kuda manual atau 158 tenaga kuda 7 kecepatan DCT. Sedangkan versi hibrit mengusung mesin Na 1.6 liter dengan motor listrik yang serasi dan baterai 1,3 kW jam, di mana daya koplingnya sekitar 145 tenaga kuda. Versi plug-in hibrit menggunakan pengaturan mesin yang hampir sama, kecuali dengan motor listrik kembar dengan daya kopling 160 tenaga kuda dan paket baterai 10,5 kW jam untuk rentang operasi nol emisi yang lebih lama, 48 km. Selain model ASX, Mitsubishi juga akan meluncurkan model kaptur generasi baru yang menggunakan platform Clio tahun depan. Nah demikianlah informasi otomotif terbaru dari kami, semoga informasi barusan bermanfaat dan bisa menjadi bahan referensi. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti kami agar tidak ketinggalan info otomotif terbaru, dengan mengeklik tombol subscribe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!